Pemisah enam kelurahan di kota Banjermasin telah dinyatakan kembali sebagai zona hijau penyebaran COVID-19 oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Banjermasin. Untuk mempertahankannya diperlukan kesadaran masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Wali kota Banjermasin, Ibn Sina, menyebutkan sempat ada tujuh kelurahan di kota Banjermasin telah dinyatakan kembali sebagai zona hijau penyebaran COVID-19 oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Banjermasin. Untuk mempertahankan kelurahan berstatus zona hijau, Ibn Sina mengatakan diperlukan kesadaran dari masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Menurut Ibn Sina, meski kelurahan berstatus zona hijau, masyarakat jangan terlena dan tetap mempertahankannya agar angka penyebaran COVID-19 menurut. Jona hijau ini penting untuk masyarakat sekitarnya. Kami sudah sampaikan, ini pertahankan. Kelurahan yang sudah zona hijau kerja keras untuk mempertahankan. Jadi jangan dibalik bahwa ketika zona hijau kemudian masyarakat menjadi lengah. Di situ ketika zona hijau pertahankan ini. Lebih diperketat lagi. Keluar masuk masyarakat, keluar masuk orang, terutama yang ada di kampung-kampung tangguh yang ada di 52 kelurahan. Yang ada di 52 kelurahan di Banjermasin. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Banjermasin terus menargetkan kelurahan lain untuk menjadi berstatus zona hijau dengan upaya edukasi masif kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan sehingga kasus baru terus menurun.